Malam ini kita bakalan unboxing lagi ya Dan video ini disponsori oleh GMA Intro Selamat datang di channel Andrea Varens Produk yang gue akan unboxing adalah lampu merek JPA Lampu apakah itu? Ini dia barangnya Jadi guys ya, ini lampu depan JPA ya Dan yang dikirim adalah Satu untuk NMAX, satu lagi buat Aerox ya Wow, ini lampu dengan sirkuit ya Jadinya ini hanya daleman lampu aja Bukan satu set lampu dengan batoknya Ini cuma dalemannya aja Wow, ini keren ya Karena ya gue dikirimin langsung dua Dan disuruh untuk unboxing Dan dari segi gambarnya ya Yang bikin gue interest adalah Ada remote-nya ya Ini dia remote-nya kok Boleh pengen lihat ya Ini unik banget karena Seumur-umur hidup pertama kalinya Ada lampu menggunakan remote Jadi fungsinya remote itu Untuk apa ya? Gue cukup penasaran Jadi langsung aja kita unboxing dulu Jadi guys, ini sudah ada manualnya ya Untuk cara pasang dan sebagainya Kurang lebih seperti ini Di kedua produknya ya Satu untuk NMAX seperti ini Dan satu lagi Untuk Aerox seperti ini Lalu di dalamnya itu kurang lebih seperti ini Jadi yang bikin interest itu adalah Remote-nya Ini fungsinya buat apa ya? Karena seumur-umur hidup gue baru tahu Ini ada lampu pakai remote Biasanya motor yang diremotin ya Dan berhubung Di sini kan ada Aerox dan NMAX ya Gue di sini yang bakal gue akan coba adalah di NMAX Karena kebetulan gue punya yang namanya Reflektor NMAX bekas gue dulu ya Karena ini jujur aja tidak pernah gue pakai Dari awal pertama kali di NMAX Karena ya begitu motor NMAX gue datang Gue langsung lepas dan gue pasangin proyektor Jadinya ini kita bakal pakai percobaan Untuk kita pasang perbedaannya Antara dengan yang original Maupun di JPA-nya sendiri Jadi nanti ya kita tesnya ya Kalau kita lihat di sini itu Tidak jauh beda dengan aslinya ya Kalau dari fisik Gue nggak tahu terangnya ini beneran lebih terang apa nggak Cuman menurut info yang gue cari Itu katanya meningkat Sekitar 10-35% Nah itu murut orang-orang ya Jadi gue nggak tahu seberapa terang bakalan Dalam bentuk persenan Cuman orang-orang yang pernah gue chatting Yang pernah pakai seperti ini Dibilang jauh lebih terang daripada bawaan aslinya Jadinya langsung aja deh kita coba Kuih Jadi lampu yang kalian lihat ini adalah Lampu standar bawaan NMAX ya Jadi kurang lebih cahayanya itu seperti ini Ya gimana kalian lihat pada motor kalian masing-masing Ya ini kan cuman contohnya aja ya Jadi cahayanya ya kurang lebih seperti ini Dan ini masih yang low beam atau yang lampu bawah Kalau yang kita nyalakan atasnya itu Jadinya seperti ini Lalu yang sekarang kalian lihat ini adalah High beam atau lampu atas Di lampu standar bawaan NMAX ya Ya kurang lebih seperti ini Pencahayaannya Kalau menurut gue sih ya Cahayanya ya standar lah yang Kita tidak bisa melebihi Bawahkan dari standar Kecuali kalau lampu ini sudah di custom Jadi langsung aja kita lompat ke pengetesan lampu versi JPA Lampu yang sekarang kalian tonton ini adalah lampu dari merk JPA Kalau kita lihat dari tingkat terangnya Ini sekitar naiknya mungkin 10-15% Tapi yang jadi perbedaannya adalah Kalau yang lampu JPA ini bagian bawahnya lebih terlihat ya Bagian sininya Jadi selain yang di depan lebih kelihatan Bagian bawah ini jauh lebih kelihatan juga Kalian bisa lihat disini perbedaannya Ya Disini itu lebih terang Sedangkan kalau tadi yang bawaannya NMAX itu Terang itu daerah sini Sekitar sini Jadi Kalau gue rasa Lampu JPA ini Dia punya jarak yang lebih bagus Daripada Bawaan aslinya Karena selain melihat yang di agak jauh Bagian bawahnya pun Bagian di terdekatnya Itu jauh lebih terang dan lebih bercahaya Maksudnya lebih diterangi Jadinya Kalau kalian pasang yang ini Itu worth it banget Karena Selain cahayanya disana Disini juga ada bagian bawah disini Jadi ini bakalan keren banget Kalau kalian pasang Walaupun Tingkat terangnya Hanya naik Perkiraan gue sih ya Sekitar 10-15% Terakhir adalah High beam dari Lampu JPA Ini gue minta maaf Karena Harusnya ya Ini low beam ini ada disini Bawah sini Dan High beamnya disana Cuman Kenyataannya ya Ini alat tester gue Sepertinya gak kuat Atau ada gimana ya Jadinya Gue nyalain low beam dan high beamnya Di lampu JPA itu Gak bisa Tapi waktu di lampu standar Itu bisa nyala barengan Jadi kurang lebih Gue cuma nunjukin Seberapa jauh sih Atau seberapa naik sih High beam dari lampu JPA itu Kurang lebih ya segini Dan gue rasanya ini cukup tinggi Untuk high beamnya Jadi Ketika kalian ngedim Dengan menggunakan lampu JPA ini Ya bakalan Wow Keren Mantap Pokoknya Sip banget lah So guys Gue baru tau Fungsi remote ini apa Dan Menurut gue Ini salah satu Inovasi terbaru ya Karena Ini jujur aja Gue belum pernah liat Teknologi seperti ini Remote Untuk Lampu Biasanya remote untuk motor Ini Untuk lampu Jadi Seperti ini Hasilnya kita ke gue Nyalakan Ya Jadi guys ya Remote ini fungsinya Untuk Menyalakan lampu ya Sekitaran Satu sampai dua detik Kurang lebih aja Jadi Kalau Kita liat fungsinya Adalah Untuk menemukan motor kita Ketika Motor kita itu Berada di Tempat keramaian Yang mungkin kita lupa Naruhnya dimana Jadinya ya Ini kayak Mirip-mirip Remote alarm sih Cuman ini dia Bentuknya adalah cahaya Bukan bunyi Jadinya ya Ketika kita nyalain Seperti ini men Keren pak teknologinya ini ya Gue disini kayak orang penampakan Disini ya Kayak Kayak Slenderman Gitu Bo Jadi kesimpulan yang gue ambil Setelah percobaan Untuk mengecek Perbedaan antara lampu standar bawaan pabrikan Dengan lampu JPA Itu adalah Yang pertama Tingkat Keterangan dari lampu JPA Itu 10-15% Lebih terang Daripada Lampu standar pabrikan Yang kedua Jarak tembak lampu JPA Itu lebih luas Daripada Lampu standar pabrikan ya Jadinya Kalau kita mau bandingkan Antara JPA Dengan yang serpabrikan Ya jelas JPA jauh lebih menang Walaupun tingkat Cahayanya Hanya 10% Sampai 15% Lebih terang Tapi Range tembaknya Atau jarak tembaknya Itu lebih luas lagi Jadi Kalau kalian yang mengeluh Soal kurang terangnya Lampu standar pabrikan Lampu JPA ini Adalah Salah satu opsi Yang bisa gue rekomenin Buat kalian pasang Di motor NMAX Maupun di Aerox Untuk motor lainnya Seperti Vario Atau PCE Atau lain-lainnya Itu gue masih belum tahu Apakah tersedia Apa enggak Tapi nanti Gue bakalan Update lagi Dan gue bakal Gue taruh Di kolom deskripsi Lo ya Updateannya So guys Itu aja Yang bisa gue sharing Untuk hari ini Terima kasih Sudah nonton Video gue Sampai habis Dan sampai jumpa Di video gue Berikutnya Gue Andrea Farenz Signing off Sub indo by broth3rmax